Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Selamat berjumpa kembali di channel soal bagus Kali ini soal bagus akan mempersembahkan tentang soal latihan Penilaian akhir tahun atau PAT Madrasa Ibnidiyah atau MI Atau UKK ya, Ujian Kenaikan Kelas Untuk mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTA Untuk kelas 2 kulikulum 2013 Baik, sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu channel soal bagus Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Oke, langsung saja kita ke nomor 1 Beri tanda silang pada huruf ABC Di depan jawaban yang benar Oke, nomor 1 Tanda baca dengan lambang Fathah berbunyi Fathah ya A, I, A, U, E, I Nomor 2 Tanda baca dengan lambang Fathah Tanwin Berbunyi Tanwin An, In, Un An Kalau domah Kalau domah tayin, Un Kalau kasro tayin, In Nomor 3 Tanda baca dengan lambang domah tanwin Nah, berbunyi Domah tanwin, domah tayin Domah tanwin Domah tanwin An, Un, In Tadi An, udah ya An Sekarang Un Ya, Un B, Un Kemudian nomor keempat Kata sal lama Jika ditulis dalam bahasa Arab Sal lama Sal, L nya double berarti ada tas C disini ya Sal lama Sal lama Sal lama Sal yang ada tas C disini Cuma di A Ya, berarti A jawabannya Nomor 5 Kata Yakuluna Yang dibaca panjang Huruf Nah, ini Se Se Di depan Wau Apa namanya Wau mati ya Wau sukun Ada huruf kop Dan ada huruf lam Berarti kop dengan lam Lam dan kop Ini ya Bukan B Nah, ini B ya Ini yang C Bukan Nun sama Ia Berarti B jawabannya ya Nomor 6 Ro, Kho, So Apabila ditulis menjadi Diputus Dipisah Dilepas Ya, Ro, Kho Hurufnya ya Ro, Kho Sama Sod A, Ro, J, So Ini Ini yang B Ro, Kho, So Ini betul nih Yang C salah nih So Susunannya ya So, Ro, Kho Ro dulu Ro, Kho, So Ya, nomor 6 B Nomor 7 Huruf yang bertanda Baca sukun Pada kata Amrun Adalah Ini Sukun ya Am, Run Am Amnya mati Mimnya mati Berarti huruf Mim ya Huruf Alif bukan Huruf Rau bukan Berarti jawabannya adalah A ya Huruf Mim Kemudian Nomor ke-8 Jali Su Nah Bila ditulis Arab Maka menjadi Su-nya panjang Janya panjang Li pendek Su-nya panjang Nanya pendek Jali Su Nah Jali Su Jali Su Lima Lali Jali Su Nah Pendek Satu Janya panjang Su-nya panjang Berarti 2 Nomor 8 A Oke Pindah ke atas Nomor 9 Tanda baca Ia mati Sesudah patah Dibaca Sesudah patah Jadi depan sini ada patah Berarti Ai Bukan I Kalau kasro dulu baru I Berarti dibacanya Ai Karena Fathah Ini A Di sini ada patah Ai 10 Aroaita Jika ditulis menjadi Aroaita 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 Aita Oke Nomor 11 Kata Innot Intaha Intaha Jika ditulis Arab Hanya panjang Intaha 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 Intata A 12 Tanda baca Fathah Panjang Berbunyi Kalau ada Fathah Panjang Maka bacanya A In An A Panjang Nomor 13 Huruf hijaiyah Setelah G G G Adalah Sesudah 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 Dato 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 Gova Ko Ka La Ka La Dato Doa Gova Ko Ko Ka La Sesudah Berarti sesudah Dato 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 Doa Gova Ko Ka Ko K K Dika Ko Dulu Ya Ya Berarti jawabannya adalah Ko Ya Kalau Lam Itu setelah Huruf Kap Ya Oke 15 Di bawah ini adalah Urutan huruf hijaiyah Kecuali Yang Berurutan ABC Ini berurutan Tapi ada yang salah Yang mana Abata Betul Jahakho Betul Ini berarti Dasal To Ini Ngacak Yang kecuali 16 Kata Rabbana Huruf Ro Berharokat Ro Fathah Sukon Tasjid Ro Ro Fathah Oke Oke Kita Kita lanjut Ke Nomor 17 Lafaz Alba Isu Jika Penelisannya Diputus Maka Menjadi Diputus Atau Dipisah Dipecah Dipisah Alif Lamb Alif Lagi Alif Lamb Alif Lagi Ain Sa Alif Lamb Alif Lamb Ini Masih Masih Disambung Ini Masih Disambung Ya Tipe Ya Sudah Dipisah Al Yaminu Jika Penelisnya Disambung Muka Menjadi Al Al Yami Al Al Yami Disambung Al Yaminu Ini Ini Ya Sepertinya Masih Disambung Bisa Ya Berarti C Al Yaminu C 19 Angka 975 Jika Ditulis Arab Jadi 90 9 9 175 Ya B Ya Ini 759 579 Itu jawabannya B Ya Nomor 28 Miss Lahu Yang Dibaca Sukun Adalah Huruf Sa Ya Sa A B C A Ya Sa Oke 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 Ada 30 Soal Ya Oke 21 Huruf Mim Pada Lapaz Naumun Ya Nih Mim Ini Harokat Doma Hatayin Ya Nih Kemudian Lambang Tanda Harokat Sukun Sukun Ya Tuh ya Dua huruf Pijaja Sesudah K Ya Doto Doa Gaufa Koka Lama Sesudah K Berarti Lam Sama Mim Ya Dan Pada Lapaz Arrohimi Yang Barhakat Kasro Adalah Huruf Kasro Ya Huruf Huruf H Dan Huruf Mim Ya Walami Yulad Jumlah Huruf Pada kalimat Di samping Sebanyak Titik-titik Huruf Waw Satu Lam Dua Mim Tiga Ya Empat Waw Lima Lam Enam Dal Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Huruf Ya 26 In Naka Yang Berat Tanda Tasjid Huruf Tasjid In In Nun Nun Huruf Nun Lapaz Semi'u Yang Yang Barokat Sukun Adalah Huruf Waw Ya S Huruf Waw Huruf Waw Kemudian Pada Pada Lafaz Muminin Huruf Yang Dipaca Panjang Adalah Nin Nun Bertemu Dengan Ya Mati Tanda Tanda Baca Doma Dikuti Baca Doma Dikuti Waw Mati Dibaca U Panjang U Ini Ada Penjumlahan 15 Ditambah 23 Ini 15 23 Ini 15 Ini 23 1 Tambah 2 3 5 Tambah 3 8 Berarti 38 Oke Demikianlah Untuk pertemuan Kali ini Tentang soal latihan BTA Untuk kelas 2 Semoga Bermanfaat Sekian Dan terima kasih Mohon maaf Bila banyak kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Berjumpa kembali